oke dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya grebek cekson sore hari kompak audio dulur ya disini mau acara solawatannya estenyal atau sabilu taubah pengajian ya tapi untuk gus ikdamnya di brosurnya itu tidak ikut ya dulur dulur ya itu untuk bagian son panggung FOH son panggung ini untuk FOH ada yang sini kompak yang sana punya HKSK kalau tidak salah ya karena tadi ada truknya truk teraganya HKSK kita coba sepil bagian sini dulu ya dulur ya punya kompak audio ini box terbarunya dari kompak audio pakai box CLA 4 box amunisi terbaru mas ya terbaru luweh jejek lor kibah seh untuk acara nanti malam yaitu solawatannya sabilu taubah estenyal dan pengajian tapi bukan gus ikdam mas ya bukan dulur ya mungkin gus ikdamnya lagi job hajatan dimana atau lagi main dimana dulur ya kalau yang nanti malam ini khusus hadro pusat enak lor kincrengan ini bisa jik 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 enak di rumahnya mending kita sepil dulu untuk son yang bagian sini ya disini ada 4 box line area middle 12 inci mas ya 12 inci double plus twitter wah ngeri dulu ya mantap sekali untuk bagian sini box nya dari SSD Bandung custom box paling bagus ya menurut para soundman di Jawa Timur untuk perkabelan disini pakai full SPL mas ya nah jagonya balap mantap sekali dulur ya dari belakang kita coba lihat untuk amunisi power disini panelnya full digital ya untuk power paling atas menggunakan apa mas ini paling atas ini SPL oh SPL ya bawahnya juga SPL HD oh HD tidak ada tulisannya dulur ya biasanya powernya naik tulisannya gengu handing kalau ini tidak ada oke bawahnya pakai NX20.000 Pro dari Passlab bawahnya juga pakai NX20.000 Pro mantap sekali dulur ya oke mening dari produk SSD nah ini dia Super Sound Davis untuk speaker RAM apa mas ini yang CL lagi mas udah mas dari Passlab Passlab full product Passlab tau Passlab dulur ya tidak diragukan lagi kompak audio itu termasuk pendatang baru mas ya belum lama tapi sudah apa kejangan ini berawal dari Sound Miniatur menuju Sound sudah Gediatur malah dan sekarang laris jobnya khususnya di Solawatan mas ya Suring Solawat Karnaval Alumni Sumber Sewu mas Alumni Sumber Sewu juga biasanya kalau sudah Alumni Sumber Sewu itu sudah apa mas ya corojanis diuji mas ya kemampuannya sudah teruji mantap sekali dulur ya kalau Sing Sana itu Sony punya S apa mas belum tahu dulur ya nanti kita coba lihat ya disana pakai Sony siapa untuk FOH paling luar oke kurang lebih seperti itu kita sepil bagian yang sana dulur ya oke disini masih proses penataan dulur ya untuk kompak audio untuk armadanya ini sumber ragung disini ada aksesoris kalau tidak salah langsung kita sepil ini juga armadanya disini disini paling kiri panggung ada 3 box planar double 18 inci ya tentunya kompak audio ini masih proses loading ya masih dalam pemasangan dan tidak ketinggalan juga ada 4 box 21 inci box paratel box sudah di full dilakban ya menjaga supaya tidak ikut keder dan pecah yang bagian kanan panggung disini ada 3 box planar double juga dulur ya kompak audio bagian sini ada linare nya ada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ada 6 box middle 2 box low low mid kita coba sepil power untuk power ada disana mungkin untuk operator juga ada disana nah dari sini penampakannya kurang lebih seperti ini masih pemasangan perkabelan untuk monitor seperti ini ya kurang lebih huper SR banyak sekali dulu ya dan tidak lupa ada videotron nya juga kita sepil bagian powernya disini ada panel 3 pass ada pass lab NX 10.000 sama bawahnya ini dikasih stiker tidak tahu kaca full disolasi biar aman dari tendangan subwoofer kurang lebih seperti itu ya ini full beam juga oke kurang lebih seperti itu ya dulur kita coba lihat sound bagian luar paling luar oke selanjutnya disini ada sound yang paling luar ya dulur yang kelihatannya juga banyak tumpukannya nanti kita coba lihat disini ada mixer ini 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 kabelan dulu ya mungkin loh ya kabel input dari sound paling depan sana dari punya kompak menuju kesini ini juga ada di operator ya disini dan disini ada genset juga ini kurang tahu ini gensetnya punya siapa tidak ada stiker juga mening dulur ya gensetnya mening yang kita review tadi punya kompak yang box CLA yang paling sana panggungnya ada disana dulur mantap oke disini kita sepil untuk bagian sound paling luar dulur ya ini dari sana untuk jalan masuk ya itu belum ada soundnya tumpukannya sangat ngeri sekali tumpukannya ngeri sekali sangat tinggi banyak dan juga besar para kru lagi makan juga habis menumpuk kita hitung ya berapa subwoofer disini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 single paling bawah atasnya ada 4 block planar 4 block double paling atas middle nya wakeh 3 set HKSK audio ternyata ini punya HKSK audio ini ada block tulisan Xpro yang paling bawah punya HKSK audio ini juga satu box ini yang masih disini iya suara jangan ditumpuk jadi benteng kita sepil bagian power untuk power disini paling atas pakai paslab MC 3500 kalau tidak salah bawah pakai sound queen yang ini pakai apa ini AX apa rakitan ini bukan rakitan ini bawah pakai kelas GB mantap ya HKSK audio tumpukan power balap dari belakang seperti ini untuk tumpukannya seperti benteng benteng suaranya mesti ngeri tumpukannya full gedi oke jadi kurang lebih untuk sound yang digunakan acara kali ini yang kita review tadi juga yang paling luar ini untuk sound ngeri ngeri sekali oke kurang lebih seperti itu ya untuk reviewnya selanjutnya kita langsung saja dengarkan check sound dari sini oke di sini kita sepil bagian genset yang digunakan kompak audio disini pakai hearteg soundproof 80 kva ini tulisannya nah ini kabel outputnya mungkin ini yang abang digawai grounding mungkin karena cendek kabel mending untuk penampilan genset terlihat gahar bane gowedi jos jagung balap ini jenset yang digunakan kompak audio kalau yang ini kenapa dinaikkan kurang tahu kenapa dinaikkan lagi atau mungkin biar lebih simpel dipindah ini untuk armada oh ini ada jensetnya lagi jensetnya ada di atas truk jenset ada kelihatan kenal portnya tadi mending sip kurang lebih seperti itu